Sebagai lembaga dengan prestasi internasional, LKP Desi Education sangat layak jadi jucukan study banding lembaga lain. Salah satunya, seperti yang dilakukan puluhan LKP asal Kabupaten Sidoarjo. LKP Desi Education Banyangi memang lembaga penuh prestasi yang terbukti sudah melahirkan ribuan SDM mumpuni di bidang hospitality untuk beratilan dan kapal pesiar. Maka tak salah, kalau tempat ini jadi referensi LKP lain untuk melakukan study banding. Seperti kegiatan yang berlangsung pada Jumat 17 Mei 2024, di mana puluhan LKP yang berada di bawah naungan DPJP Kabupaten Sidoarjo datang ke LKP Desi Education untuk study banding sekaligus workshop. Aris Edi Nugro, SAMM, Kabupaten Pembinaan PAU dan PNF Kabupaten Sidoarjo mengatakan, bersama puluhan LKP yang berada di bawah naungan DPJP Sidoarjo, pihaknya sengaja memilih LKP Desi Education sebagai kegiatan study banding karena prestasi yang telah dicapai LKP itu sangat luar biasa. Di antaranya, Sudaku Internasional dan mendapat pengarikan platinum dari Direkturat Kursus dan Pelatihan Direkturat Jenderal Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendik Putri Stek RI. Ya, jadi kami ini dengan tim dari DPJP Kabupaten Sidoarjo, sekitar 27 lembaga yang kebetulannya hadir, yang diwakili oleh Ketua atau Direkturnya dari LKP yang bersangkutan, dalam rangka untuk melakukan study banding ke Desi Education di Kabupaten Banyuwangi. Perlu diketahui Desi Education ini adalah salah satu lembaga kursus di Banyuwangi yang kebetulan sudah go internasional, dan kebetulan insyaallah tahun ini informasinya mendapatkan platinum, jadi itu termasuk luar biasa penghargaan dari Direkturat, sehingga patut kita jadikan sebagai acuan dan sebagai contoh kira-kira mudah-mudahan nanti seluruh anggota tim DPJP berlebih semahat lagi, Bapak, dalam rangka untuk pengembangan diri terutama di SDM dan pengelolaan kursus sehingga bisa seperti Desi Education. Yeni Muriaki SE, selaku Ketua DPJP Kabupaten Sidoarjo juga mengakui, kalau study banding yang dilakukan ke LKP Desi Education ini bukan tanpa alasan. Hal itu karena pihaknya sangat tahu mengenai prestasi yang telah dicapai oleh Desi Education. Sehingga setelah study banding, diharapkan semua anggota DPJP Kabupaten Sidoarjo dapat mengaplikasikan ilmu itu di LKP masing-masing. Iya baik, kami dari jauh ya, kenapa dari Sidoarjo kok pakai ke Banyuwangi, terlalu jauh. Tapi semangat kami dari HIPKI Sidoarjo luar biasa, kenapa dan ada apa di LKP Desi Education? Karena kami semua sebetulnya tahu dan paham bahwa LKP Desi Education ini adalah mempunyai prestasi, mempunyai pengalaman yang sudah luar biasa banyak, bahkan sudah go internasional. Iya, jadi yang pasti kami dari LKP Sidoarjo ini yang pasti mengambil sesuatu apa yang dipunyai. Ya kalau bisa semuanya begitu Pak ya, apa sih perjalanan apa? Prosesnya bagaimana nih LKP Desi menuju pada kesuksesannya? Nah itu yang kami akan adopsi, kami akan mengambil ilmunya gitu ya. Dan Alhamdulillah memang LKP Desi Education memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami. Rasa senang dan bahagia juga dirasakan oleh para peserta study banding, salah satunya Hernani dari LKP Libra. Ia sangat bangga karena mendapat kesempatan untuk bisa sharing dengan LKP Desi Education yang ada di Banyuwangi. Dengan melihat secara langsung apa yang dilakukan Desi Education, ia dan dekat-dekatnya berharap kesuksesan LKP Desi Education juga bisa menular ke LKP mereka. Ini rombongan kami beda-beda LKP, tapi satu himpunan di HIPKI Sidoarjo. Alasan kami untuk studi banding ke sini yaitu untuk memajukan di LKP-LKP Sidoarjo, khususnya juga kami kepingin tahu bagaimana kinerja LKP Desi Banyuwangi ini, karena LKP ini banyak meraih prestasi di tingkat nasional. Dan kami kepingin maju seperti yang ada di sini. Kami akan selesai dari sini akan mencontoh istilahnya seperti itu kinerja di sini supaya LKP kami yang ada di Sidoarjo lebih maju dan ikut menciptakan prestasi-prestasi yang ada di Sidoarjo. Karena LKP ini maju, banyak diminati, maju, dan juga tentunya banyak prestasi di tingkat nasional. Itu yang kami sangat tertarik. Di sisi lain, manajer operasional LKP Desi Education Francisca sangat berterima kasih karena lembaganya dipercaya sebagai tempat tadi banding oleh DPJP Kabupaten Sidoarjo. Dengan dipercayanya Desi Education, ia berharap setelah adanya kunjungan ini, apa yang ada di lembaganya bisa menjadi best practice para pengelola LKP untuk lebih berkualitas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman LKP dari DPJP Kabupaten Sidoarjo yang telah berkenan memberikan kepercayaan kepada LKP Desi Education Banyuwangi sebagai tempat untuk studi banding pada hari ini. Dan kami sangat welcome bagi LKP dari luar kota yang ingin datang ke Desi Education untuk melihat langsung bagaimana sistem pengelolaan dan juga pembelajaran yang kami terapkan di LKP Desi Education Banyuwangi. Harapan kami dengan adanya program studi banding ini nanti dapat menjadi sebagai best practice bagi teman-teman LKP sehingga ke depannya dalam luar kursus mereka lebih profesional lagi dan juga berkualitas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.